Hai nah gini teman-teman ya ini saya cerita aja ya dulu ketika saya membuka usaha cuci mobil cuci motor dulu waktu itu yang pertama itu tahun 2013 itu saya buka cuci motor aja dengan mesin otodidak waktu itu saya memakai mesin yang sancin kondisir saya beli secondnya itu 1.800.000 sama apa itu besinya waktu itu ya 2000 2013-2016 saya cuci motor di kampung dan itu juga saya masih kerja ngantor jadi pagi itu saya buka pagi habis subuh sampai jam 7 ada yang nyuci temen-temen ada yang nyuci lho nah kemudian saya pulang jam 3 sore habis itu saya buka lagi cuci motornya ada lagi yang ada yang nyuci jadi saya cuman buka pagi sama sore ada yang nyuci ada pelanggannya bahkan gini jadi gini di tempat saya itu kan ada sekolah SD ada sekolah SMP ada ada banyak pekerja-pekerja gitu ya pabrik itu ya jadi pekerja pabrik juga sama ada kan ada pabrik deket tempat saya itu ya sekitar berapa kilo gitu mereka itu ninggal motornya pagi nanti kalau pulang diambil gitu padahal saya nyuci jam 6 pagi sampai jam 7 habis subuh sampai jam 7 mereka motornya ditinggal saya cuci terus mereka kerja di pabrik atau kerja di sebagai kantor ya di gu apa SD sekolah SD SMP itu nanti sore jam 2 itu mereka ambil ke tempat saya jadi sekalipun anda itu seorang pekerja kantor sekalipun anda itu pekerja karyawan sekalipun anda itu seperti saya seorang guru dulu atau kepala sekolah seperti anda itu seorang sibuk di luar mungkin seorang pekerja karyawan di bang itu mungkin ya mungkin anda itu seorang karyawan di satu PT jika kalian itu memang mau terjun di usaha ya saran saya itu diusaha cuci mobil motor aja karena dulu saya belum tahun 2013 tuh modal saya saya cuma 2 juta saya belikan mesin aja mesin sancin dan tandon itu harganya 200 ribu yang harga yang biru warna biru tandon kecil itu yang kemudian saya belikan itu juga besi 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 dodokan motor waktu itu ya jadi sudah coba waktu itu kemudian setelah tiga tahun saya berhenti kenapa ya karena mesinnya saya rusak jadi tidak ada tiga tahun sih dua tahun dua tahunan ya dua tahun pertama itu mesin mesin saya rusak kemudian kemudian ini waktu itu kan ya belum secanggih seperti sekarang ya belinya mudah ongkirnya diantar sampai ke rumah dulu saya harus belum ada mobil baru punya motor butut ya kemana-mana pakai motor butut ya pakai motor waktu itu motor apa ya motor Smash apa Alpha Smash motor Smash ya tahun jadul kemudian saya nyewa mobil ya ndak bisa nyopir juga saya nyewa mobil untuk waktu itu membayar Rp50.000 saya suruh mengambilkan mesin cuci sancin sama tandon air sama besi dodokan mobil waktu itu ketika saya jalankan ya saya senang aja setiap hari dapat hasil waktu itu cuci motornya itu cuma Rp50.000 sampai Rp7.000 waktu itu ada yang nyuci teman-teman jadi saran saya segeralah mulai usaha meskipun itu kalian tidak sesemurna yang ya tidak sempurna jadi usaha kalian belum sempurna keuangan kalian itu belum cukup banyak kesempatan dan waktu kalian itu juga mumpung masih ada Kenapa kalau sudah nanti diusia 30 ke atas 40 ke atas itu mau usaha mengeluarkan bajet yang agak besar sedikit sudah sulit apalagi anak-anak anda kita punya anak satu dua tiga empatnya udah sekolah anak-anaknya mulai sekolah itu mau usaha mengeluarkan bajet lima juta sepuluh juta dua puluh juta itu sulit nah karena kebutuhan sudah semakin banyak nah jadi kalian yang yang masih longgar ya longgar waktu itu uang lima lima juta itu tidak banyak kalau untuk usaha Kenapa ke karena saya sering bandingkan teman-teman dan saya sendiri itu terjun di usaha ini karena satu hal yaitu jasa itu tanpa mengenal rugi tanpa mengenal macet modalnya sedikit dapat mesin nah kemudian bisa dikembangkan bisa dikembangkan dengan kita sistem buka cabang di tempat yang lain dengan sistem bagi hasil juga bisa juga bisa dikembangkan di di daerah-daerah yang ramai seperti jalan poros seperti jalan utama di pertengah di pertengahan kota tapi modalnya itu besar ya 200 jutaan nah tapi kalau di tempat kalian sendiri di kampung aja enggak usah di kota di kampung yang aja itu sekarang itu mobil dan motor itu sudah banyak nah bahkan kemarin ya hari minggu saya nyuci sampai jam sampai sampai jam 9 malam karena tempat saya sudah saya setting ya sudah saya setting sudah saya atapnya kemudian kalau malam lampu itu siap untuk dihidupkan semua ada lampu tembaknya ada lampu release pinggir-pinggirnya lampu atapnya jadi terang jadi malam bisa nyuci tempat saya kenapa karena iya kebanyakan orang itu kalau siang kan sibuk longgarnya kalau malam kan cuci mobil malam ternyata laku juga temen-temen ya itu 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 sharing dari saya semoga bermanfaat ya temen-temen ya